Ya, pasca didemo oleh forum Rakyat Bajajaran, rumah mertua Habib Rizik di Sentul Bogor terlihat sepi. Penjagaan oleh petugas keamanan komplek dilakukan ketat untuk membatasi pengunjung. Dan berikut laporan Bayu Pradana dari Komplek Perumahan Mutiara Sentul. Ya, pemirsa seperti inilah suasana dari Perumahan Mutiara Sentul, Jawa Barat. Dimana dari informasi yang dikabarkan Ketua dari Ormas Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ini berada di dalam perumahan ini. Dan dari informasi yang didapatkan adalah ini adalah lokasi dari rumah mertua Habib Rizik Syihab. Namun meski demikian dari pantauan kami sejak pagi tadi tidak ada aktivitas khusus maupun juga pengamanan khusus yang dilakukan di Perumahan Mutiara Sentul, Jawa Barat ini. Dimana memang hanya saja pengamanan dari komplek setempat yang dilakukan dengan ketat. Dimana hanya saja kami melihat hanya ada warga sekitar yang memang melakukan aktivitas sejak tadi keluar masuk komplek. Dan itu pun juga pengamanan komplek setempat melakukan dengan ketat. Dimana juga sampai saat ini gerbang akan ditutup dan nantinya petugas akan menanyakan terlebih dahulu. Apabila ada kendaraan ke manakah mereka akan pergi dan juga apa tujuan mereka. Sementara itu juga pemirsa salah satunya adalah kami Okmede juga tidak diberbolehkan untuk masuk ke dalam. Dengan alasan tertentu dan sampai saat ini pun kami juga belum dapat mengetahui. Dimanakah letak pasti Habib Rizik Syihab. Mengingat juga ini Habib Rizik Syihab ini sudah mendapatkan panggilan dari penyidik di Polda Metro Jaya. Dan juga sampai saat ini masih belum ada jawaban dari pihak Front Pembela Islam. Sementara itu juga pemirsa Habib Rizik Syihab ini juga dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini mengingat beberapa waktu lalu Habib Rizik Syihab ini sempat menggelar beberapa acara. Yang menghadirkan banyak sekali orang dan diduga ini melanggar protokol kesehatan yang ada untuk melawati COVID-19. Dari Jawa Barat Bayu Pradana, Rizki Ikwal, Edino Groho, Anjus melaporkan.